Halo selamat pagi ini yang dendrobium prostidone yang sudah saya update yang kemarin itu yang sudah saya reporting karena terdeteksi terkena hama white bug atau kutub putih ya jadi kutub putih itu suka ini lempit-lempit di ketiak-ketiak daun gitu itu baru saya menyadari itu setelah kan saya beli dari nursery itu memang sudah dari sana terkena tapi saya belum menyadari baru setelah disini kira-kira satu bulan itu baru saya lihat dulu kok banyak sekali kutub-kutub putihnya itu sudah mulai berkembang itu tapi waktu itu kan masih ada spek bunganya di saya tunggu sampai kembangnya selesai dulu kemudian baru saya bongkar itu memang dari dalam juga sudah ada kutub putihnya dari media tanam kemudian di ketiak-ketiak daun di ken-ken di batangnya juga tapi Alhamdulillah ini ya setelah di treatment di reporting gitu ini sudah kelihatan membaik ya tapi memang harus telatan ya karena kutub putih itu kan mikroorganisme jadi dia itu meskipun setilas tampaknya sudah baik-baik saja ini tapi tetap saya monitor dan saya treatment seminggu sekali saya bersihkan gitu dengan kain yang lembut dibasahin dan dikasih sedikit seperti cairan yang sabun sabun cair yang ringan itu baby soap boleh hand soap boleh tapi sedikit aja jangan terlalu pekat ya hanya untuk dikasih air gitu ya dibasahin lapnya atau tisu yang nggak mudah sobek itu dikasih dibasahin dengan air dan dikasih cairan baby soap atau hand soap itu tapi jangan banyak-banyak ya karena takutnya nanti kalau kebanyakan sabunnya saya nanti malah menguning ya jadi saya treatment itu sampai sekarang masih ya satu minggu sekali dan ini saya mau mengupdate ini maafin dalam ini merunduk ya merunduk ini dengan dua bunga anggrek telur ceplok karena di ini ada kuning ceploknya ya yellow york ini ada dua ya dan ini tebel ada bau harum tapi tidak terlalu strong ya tebel dan tahan lama sekali ini bunganya cantik banget nih putih dan kuning ini semakin lama nanti kuningnya akan berubah seperti kuning yang orange ya agak orange gitu seperti bunga artificial ya dari daunnya aja saya sudah suka banget karena ini mengkilap gitu ya ini mengkilapnya itu memang natural ya karakteristiknya memang seperti itu apalagi ini seminggu sekali saya lap gitu ya untuk biar sehat gitu karena kutub putihnya kemungkinan masih ada jadi untuk total sekali kan susah ya karena itu kita sendiri yang harus telaten secara rutin membersihkan ini satu minggu sekali Alhamdulillah di masa recovery memberikan dua kuntum bunga ini merunduk karena ini tangkanya agak seperti ini mengikuti di arah cahaya matahari ya Hai anggrek premium anggrek mahal yang harganya berkisar 300 ribu saya beli 350 ribu ini Alhamdulillah akar-akar segernya udah keluar jadi kemarin ada subscriber yang mengatakan capek kalau sudah kayak hopeless gitu ya mengurus anggrek yang kena kutub putih itu dia sudah memakai terapi ini itu tapi masih tetap tetap aja belum hilang itu saran saya memang harus dimotif dimonitor dan dibersihkan dengan cara yang seperti tadi saya sampaikan satu minggu sekali lebih bagus lagi kalau satu minggu dua kali karena saya yang diurus banyak jadi cuma bisa satu minggu sekali yang penting jangan biarkan itu nanti berkembang biak lagi oke tetap semangat ya guys thank you happy goreng have a great day i will see you later bye